Naga tersembunyi di kedalaman, pria itu membuat rencana sebelum mengambil tindakan, soaring dragon, naga itu membubung menembus sembilan langit, mengguncang dunia. Gelombang energi mengalir ke seluruh tubuh Xiao Chen. Ro bela diri azure dragon yang tersembunyi di dantian Xiao Chen meledak dan melompat keluar. Xiao Chen juga maju selangkah di udara. Dia dengan lembut mengangkat kakinya dan turun. Namun, ruang berguncang dan bergetar saat dia melakukannya. Ro bela diri azure dragon menyerang. Saat hendak meninggalkan tubuh Xiao Chen, Xiao Chen menghunus pedangnya. Xiao Chen berubah menjadi naga sejati dan bergabung dengan pedang seolah-olah dia adalah naga sejati yang telah lama bersembunyi. Lalu, dia melonjak ke atas. Cahaya pedang yang tajam itu tampak seperti naga sejati yang sedang terbang dan mengayunkan cakar naganya dengan marah. Soaring dragon, perpaduan sempurna antara manusia dan pedang. Tidak ada celah. Pada saat ini, Xiao Chen adalah seekor naga, seekor naga yang mengjulang tinggi. Tidak ada yang bisa menghentikannya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Pedangnya adalah cakar naga ini. Xiao Chen sekarang benar-benar memahami perasaan Soaring Dragon yang tidak dapat dia tangkap selama ini. Pikirannya sangat jernih. Dia tidak melihat apapun selain Niu Deng dan Dan Tianyu, yang juga mengeksekusi teknik bela diri peringkat surga mereka. Bang, teknik pedang yang tiada taranya melintas dan menghancurkan teknik bela diri peringkat surga milik Niu Deng dan Dan Tianyu yang belum lengkap. Itu semua adalah teknik bela diri peringkat surga. Namun, yang satu telah menguasai tekniknya sementara yang lain hanya melakukan gerakannya. Pada titik ini, mereka semua tidak berada pada level yang sama. Saat itu juga, jika dilihat dari kejauhan, Xiao Chen tampak seperti naga sejati. Dia membawa kekuatan yang tiada taranya saat dia melonjak. Niu Deng dan Dan Tianyu memblokir Soaring Dragon sejenak sebelum dipukul mundur. Pedang Liarki dengan mudah menghancurkan perisai intisari pelindung keduanya. Kemudian meninggalkan banyak luka di tubuh mereka, membuat darah berceceran di mana-mana. Luka mengerikan menutupi tubuh keduanya. Lukanya begitu dalam hingga tulangnya terlihat, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Qi Yang, Xiao Chen menarik pedangnya dan menyarungkannya, akhirnya, dia berbalik. Berdiri dengan tenang di udara, dia melihat keduanya mengerang di tanah, lalu pada simen bau, yang ketakutan konyol, tidak jauh dari sana. Jejak kekecewaan samar-samar muncul di mata Xiao Chen, tapi dia tetap diam. Setelah beberapa saat, dia mengendarai gambar Azure Dragon dan pergi jauh sampai dia tidak lebih dari siluet di mata semua orang. Pada saat ini, orang-orang ini tidak menyadari bahwa mereka hanya bisa terus mengejar Xiao Chen mulai sekarang. Begitu Xiao Chen melampaui mereka, mereka tidak akan pernah bisa mengejarnya. Simen bau sangat gelisah. Dia menyadari sedikit kekecewaan di mata Xiao Chen. Pandangan itu menunjukkan penghinaan terhadapnya. Simen bau adalah seorang yang memiliki bakat luar biasa, hanya lebih lemah dari tujuh raksasa, namun seorang pendekar pedang berjubah putih yang tidak disebutkan namanya meremehkannya. Kegelisahan Simen bau menyeperburuk lukanya, dia tidak bisa menahan batuknya dengan keras. Semakin dia batuk, semakin sakitnya. Pada akhirnya, dia benar-benar batuk seteguk darah. Sebenarnya, Simen bau tidak tahu bahwa sebelum budidaya vital ki Xiao Chen meningkat, Xiao Chen sudah bisa melarikan diri darinya dengan mudah. Xiao Chen tidak sesederhana yang dibayangkan Simen bau. Sekarang, kultifasi Xiao Chen telah meningkat, dan dia telah menyempurnakan intisarinya dua kali lagi. Vital ki-nya melewati ambang batas seribu ton. Selanjutnya, dia memahami esensi dari Soaring Dragon. Melampaui Simen bau tentu saja bukan tantangan bagi Xiao Chen. Semuanya logis. Sekarang, dalam generasi muda domain Tianwu, hanya tujuh raksasa yang mampu menekan Xiao Chen. Saya ingat siapa dia sekarang. Tiba-tiba, teriakan heboh terdengar dari belakang kerumunan. Orang itu tampak bersemangat. Dia adalah pendekar berjubah putih dari sekte langit tertinggi, orang yang menantang Bai Wuxue. Seseorang dengan sengaja menyebarkan berita tentang Xiao Chen yang menantang Bai Wuxue di puncak pedang raksasa. Hasilnya, berita ini telah menyebar kemana-mana di domain Tianwu, kebanyakan orang mengetahuinya. Namun, banyak orang hanya menganggapnya sebagai lelucon dan tidak terlalu mempercayainya. Bahkan ada yang menyebut Xiao Chen gila. Namun, ketika orang-orang ini melihat Xiao Chen mengalahkan Simen bau, Niu Deng, dan Dan Tianyu, tidak ada satupun dari mereka yang berani meremehkan Xiao Chen atau mengatakan dia gila. Orang itu adalah dia. Ini luar biasa. Tidak peduli apa, dia memiliki kualifikasi untuk menantang Bai Wuxue sekarang. Tujuh raksasa domain Tianwu telah memegang posisi mereka dengan kuat seperti gunung begitu lama, menekan generasi muda lainnya. Mungkin situasi yang tidak berubah selama bertahun-tahun akhirnya akan berubah. Dia seharusnya pergi ke kuburan. Bai Wuxue sudah ada di sana. Ayo pergi, ayo pergi dan menonton. Jangan repot-repot mencari harta karun lagi. Ayo dan lihat, saya benar-benar ingin tahu percikan seperti apa yang akan muncul ketika Bai Wuxue bertemu orang ini. Berbagai murid sekte menjadi bersemangat. Mereka tidak dapat mencegah darah mereka mendidih karena antusias. Mereka semua menyerah dalam perburuan harta karun dan dengan cepat menuju ke arah yang diambil Xiao Chen. Segera, semua pembudidaya lainnya menghilang, hanya menyisakan Simen Bao, Niu Deng, dan Dan Tianyu. Tempat itu kini menjadi sunyi. Sebelumnya, ketiganya hendak terlibat dalam pertempuran besar, yang menjadi fokus semua orang di sini. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam sekejap mata, Xiao Chen akan mencuri perhatian. Tidak ada yang peduli dengan ketiganya, yang telah benar-benar kehilangan minat penonton. Niu Deng berjuang untuk berdiri. Kemarahannya sebelumnya telah hilang. Dengan ekspresi yang sangat tenang, dia menegur dirinya sendiri. Makna dibalik teknik bela diri peringkat surga adalah yang paling penting. Saya harus kembali dan memahami dengan benar teknik bela diri peringkat surga saya sendiri. Kalau tidak, aku tidak akan bernilai bahkan seekor anjing pun. Setelah mengatakan itu, Niu Deng tidak mempedulikan hal lain. Dia benar-benar berbalik dan menyerah pada pertemuan kebetulan lainnya di Gua Naga Sejati. Mungkin ini adalah pertemuan kebetulan terbaik baginya, sesuatu yang akan mendorongnya lebih jauh dalam kultifasinya, sesuatu yang lebih unggul dari harta apapun. Si Men Bao juga merasakan dampak yang besar. Dia bergumam, saya akhirnya memahami perbedaan antara tujuh raksasa dan saya. Seorang ahli yang hanya lebih lemah dari tujuh raksasa di domain Tianwu. Dia menertawakan dirinya sendiri sambil mengejek diri sendiri dan berkata, saya dulu berpikir ini adalah gelar yang bagus. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir, itu hanya lelucon. Jumlah orang yang hanya lebih lemah dari tujuh raksasa setidaknya delapan puluh, bahkan seratus. Namun, hanya ada tujuh dari tujuh raksasa tersebut. Apa yang aku perhitungkan? Merasakan kelelahan mental yang tiada taraf, Si Men Bao menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia mengikuti jejak Niu Deng dan kembali. Mungkin kehilangan buah naga ini bukanlah hal yang buruk. Sekarang, hanya dan Tianyu yang tersisa. Dia tidak bisa meninggalkan semuanya begitu saja dan pergi. Dia sudah sangat tua dan harus menggunakan kesempatan ini untuk menemukan peluang menembus setengah sage. Jika dan Tianyu tidak dapat memanfaatkan kesempatan ini, dia akan tetap terjebak di puncak Raja Bela Diri kelas unggul tahap akhir selamanya. Pekuburan itu menyimpan sisa-sisa naga sejati. Namun, persaingan di sana akan terlalu ketat. Saya tidak akan bisa mendapatkan barang bagus apapun. Untungnya, semua orang meninggalkan tempat ini. Saya hanya akan melihat-lihat di sekitar sini. Dan Tianyu mengobati lukanya dan mulai mencari-cari. Dia berharap menemukan beberapa harta karun yang terlewatkan oleh orang lain dan menukarnya dengan sumber daya budidaya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Xiao Chen berdiri di atas gambar Azure Dragon saat bergerak ke atas dan ke bawah. Dengan peta yang membimbingnya, dia maju dengan sangat cepat. Pekuburan itu menyimpan sisa-sisa naga sejati. Kerangka naga sejati dan seluruh tubuhnya adalah harta karun. Hanya satu tulang naga sejati saja sudah cukup untuk menempa beberapa senjata tulang berkualitas tinggi. Itu juga bisa digiling menjadi bubuk dan digunakan dalam produksi lebih banyak lagi pil obat langka. Sebagian tulang punggung naga sejati dapat digunakan untuk menempa cambuk tulang, yang akan menjadi senjata ampuh. Sejauh menyangkut Xiao Chen, yang dia butuhkan hanyalah tulang punggung naga sejati untuk sum-sum naga yang tersembunyi di dalamnya. Namun, itu tergantung pada keberuntungannya. Tidak semua sisa naga sejati akan memilikinya. Jika tidak ada kejutan, semua ahli setengah sage dalam pelatihan berdasarkan pengalaman ini akan berada di sini, di kuburan ini. Ini termasuk bukan hanya tujuh raksasa dan kultifator lepas di benua Tianwu, namun juga para kultifator lepas dari Rasvien. Jelas sekali bahwa pertarungan di kuburan akan sangat intens. Di bawah pengawasan begitu banyak setengah sage, akan sangat sulit bagi Xiao Chen untuk mendapatkan sum-sum naga. Tidak diketahui apakah dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Setelah sekitar tujuh atau delapan menit, kuburan muncul di hadapan Xiao Chen. Ini adalah gua yang sangat luas. Ketika seseorang melihat ke atas, langit-langitnya setidaknya setinggi satu kilometer. Aura tebal naga sejati meresap ke dalam gua besar itu. Kekuatan naga yang sangat besar melayang di sekitar tempat itu, membuatnya sulit untuk bernapas. Ada lima naga sejati yang tersisa di sana. Setiap sisa naga sejati memiliki setidaknya dua tim yang bersaing sengit untuk mendapatkannya. Hal ini terutama terjadi pada sisa-sisa naga sejati pusat. Itu adalah yang terbesar dan memiliki tujuh atau delapan setengah sage yang bertarung sengit di sana. Para pembudidaya lainnya tidak berani mendekat sembarangan. Segala macam fluktuasi energi menyebar di udara, tidak pernah berhenti selama satu menit pun. Senjata bentrok tanpa jeda. Tempat itu tampak sangat kacau. Kadang-kadang, jeritan menyedihkan dari para petani terdengar. Semua orang membunuh sampai mata mereka memerah demi harta paling berharga di gua naga sejati ini. Xiao Chen melihat sekeliling dan akhirnya menemukan Sui Lingling. Sui Lingling saat ini memimpin Hu Hai dan yang lainnya dalam pertarungan melawan Bai Wuxue dan murid Sekte Yin Ekstrim lainnya demi salah satu sisa-sisa naga sejati. Namun, situasinya tidak terlihat baik bagi pihak Sui Lingling. Saat dia bertarung seimbang dengan Bai Wuxue, Hu Hai dan yang lainnya kalah dari kelompok murid Sekte Yin Ekstrim. Situasinya tampak mengerikan. Jika pewaris sebenarnya dari Sekte Yin Ekstrim mengalahkan Hu Hai dan yang lainnya, mereka akan bebas pergi dan membantu Bai Wuxue, memecahkan kebuntuan antara Bai Wuxue dan Sui Lingling. Pada saat itu, Sui Lingling dan kelompoknya tidak akan bisa mendapatkan sisa-sisa naga sejati. Ketika Xiao Chen memperhatikan Wang Cheng, dia berhenti sejenak untuk menekan niat membunuh di dalam hatinya. Kemudian, dia menggenggam lunar Sado Saber dan dengan tenang terbang ke arah Sui Lingling dan yang lainnya. Sekte peringkat sembilan terbesar di utara, Sekte Yin Ekstrim memiliki dua kaisar bela diri yang dikenal dan sumber daya yang dalam. Itu lebih kuat dari Sekte Langit Tertinggi. Pewaris sebenarnya dari Sekte Yin Ekstrim sedikit lebih kuat daripada Sekte Langit Tertinggi. Hu Hai, Jun Si, Wang Cheng, dan Chen Xiao masing-masing menghadapi satu orang. Namun, mereka kesulitan melawan-lawannya masing-masing. Hu Hai dan yang lainnya telah mengumpulkan beberapa luka di tubuh mereka, dan akibatnya kecakapan tempur mereka menurun. Situasinya berbahaya. Hei hei, Hu Hai, kamu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Menyerah saja, sisa-sisa naga sejati ini akan menjadi milik Sekte Yin Ekstrim kita. Lawan Hu Hai adalah orang yang tinggi dan kurus, mengenakan jubah biru dan memegang pedang di tangannya. Dia menggunakan teknik pedangnya yang luar biasa dan budidaya yang mendalam untuk menekan kapak besar Hu Hai, tidak memungkinkan dia untuk menampilkan potensi penuhnya. Pertama-tama, kapak yang besar membutuhkan ayunan yang lebar dan momentum yang besar. Jika tidak ada yang menghalanginya, itu adalah senjata yang sangat kejam. Namun, pada saat ini, Hu Hai harus merunduk dan menghindar dengan terburu-buru, dia hanya bisa bertahan secara pasif. Pendekar pedang Sekte Yin Ekstrim itu menentukan ritme pertempuran. Dia memaksa Hu Hai ke dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Ketika Hu Hai menjadi ceroboh, dia merobek intisari pelindung Hu Hai dan meninggalkan luka pedang lainnya. Hu Hai mengatupkan giginya dan tidak mengatakan apapun. Dia melakukan yang terbaik untuk menahan serangan lawannya, mencoba mencari peluang untuk membalikkan keadaan. Tiga lainnya memiliki budidaya yang lebih rendah dibandingkan dengan Hu Hai. Situasi mereka semakin menyedihkan, bahaya mengelilingi mereka. Ibarat daun kering diterpa angin kencang, sewaktu-waktu bisa tumbang. Sui Ling Ling, yang melawan Bai Wuxue, ingin membantu. Namun, dia tidak bisa melepaskan diri dari perjuangannya untuk melakukannya. Keahliannya adalah pertempuran jarak menengah atau jangka panjang. Jika dia bisa menjauh dari Bai Wuxue dalam pertarungan satu lawan satu, dia pasti bisa menekannya. Namun, Sui Ling Ling saat ini harus bersaing dengannya dalam jarak dekat, mengayunkan busur ungunya. Dia tidak bisa bebas membantu orang lain. Dia sudah berjuang untuk melawannya. Bai Wuxue memasang ekspresi santai saat salju beterbangan di sekelilingnya. Dia berdiri di tengah salju dan tersenyum tipis. Sui Ling Ling, aku akui kamu lebih kuat dariku. Sayangnya, adik-adikmu sepertinya mengecewakanmu. Saya menyarankan Anda untuk menyerah pada sisa-sisa naga sejati ini untuk menyelamatkan diri Anda dari penghinaan. Sui Ling Ling merasa marah. Dia berpikir dalam hati, jika Xiao Chen ada di sini, aku tidak akan berada dalam posisi pasif. Memikirkan Xiao Chen, dia mulai menyalahkan dirinya sendiri. Jika dia tidak bersikeras melakukan perjalanan paksa melalui badai naga sejati, Xiao Chen tidak akan mati di sana. Siu, mata Bai Wuxue berbinar ketika dia menyadari gangguan Sui Ling Ling. Dia langsung menangkap celah itu dan maju ke depan. Salju berkumpul di telapak tangan Bai Wuxue, yang tampak berubah menjadi es. Lalu dia diam-diam mendorong telapak tangannya ke arah Sui Ling Ling dengan kecepatan kilat. Serangan telapak tangan ini mengandung niat membunuh yang kuat. Pada saat dia bereaksi, dia tidak bisa lagi menghindari serangan itu dan hanya bisa menerimanya sepenuhnya. Ki Dingin mengalir ke tubuh Sui Ling Ling, dan bibir merahnya menjadi pucat pasi. Lapisan es tipis menutupi rambut hitam halusnya. Dia memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur seratus meter. Setelah dia dengan cepat mengedarkan seni matahari yang mendalam, uap keluar dari dirinya saat dia mengeluarkan Ki Dingin di tubuhnya. Baru pada saat itulah dia terlihat lebih baik. Badai dingin tidak berhenti ketika Ki Dingin menyebar kemana-mana. Bai Wuxue tersenyum dingin dan berkata, Sui Ling Ling, tidak kusangka kamu akan membuat kesalahan pemula seperti itu. Kamu benar-benar mengecewakanku. Bang, tiba-tiba, tangisan menyakitkan terdengar di bawah. Junsi dari sekte langit tertinggi akhirnya tidak tahan lagi. Lawannya menggunakan pedangnya untuk menjatuhkan senjatanya dari tangannya. Setelah itu, lawan Junsi mengirimnya terbang dengan serangan telapak tangan, menyebabkan dia muntah darah dan menjadi pucat. Orang yang melukainya tertawa sinis, dan sosoknya berkedip-kedip, berniat memberikan pukulan terakhir. Ketika Bai Wuxue melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawa. Lalu dia berteriak dengan suara dingin, Sui Ling Ling, kamu sudah dikalahkan. Apakah ada kebutuhan untuk melanjutkan? Sui Ling Ling mengungkapkan kengganan di wajahnya. Namun, tidak ada lagi peluang untuk membalikkan keadaan, dia hanya bisa menyerah. Hu Hai dan yang lainnya pasti merasa sangat tertekan. Setelah menghabiskan begitu banyak upaya untuk sampai ke kuburan ini, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Hu Chi, tepat pada saat ini, angin kencang bertiup dan melingkari tubuh Junsi, lalu bergerak menuju orang yang melukainya. Ledakan, tiba-tiba, ledakan menggelegar terdengar di dalam gua, menyebabkan ruang bergetar. Murid Sekte Yin Ekstrim itu berteriak dengan sedih, tulang rusuknya patah saat dia terbang kembali dalam keadaan yang menyedihkan. Kemudian, dia menabrak sisa-sisa naga sejati yang sangat besar. Wajah murid Sekte Yin Ekstrim itu berubah kesakitan. Darah mengalir dari sudut bibirnya seperti mata air yang tak ada habisnya. Ketidakpuasan mendalam muncul di matanya. Angin kencang yang tiba-tiba muncul mengejutkan semua petani. Mereka mau tidak mau menghentikan apa yang mereka lakukan dan memperhatikannya. Hembusan angin bertiup terus-menerus saat Xiao Chen mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art hingga batasnya, muncul di hadapan semua orang. Saudara muda Xiao Chen, kamu belum mati. Jun Xi yang berada dalam pelukan Xiao Chen membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Xiao Chen tersenyum tipis dan menggunakan kekuatan lembut untuk menurunkan Jun Xi perlahan. Hu Hai dan Chen Xiao mengungkapkan kegembiraan di wajah mereka ketika mereka melihat Xiao Chen masih hidup dan, lebih jauh lagi, kekuatannya telah meningkat pesat. Dia berhasil melukai pewaris sejati Sekte Yin Ekstrim dengan satu serangan. Semangat mereka bangkit saat ini. Hanya Wang Cheng yang memucat saat dia merasakan sakit kepala yang hebat. Dia merasa seperti berada dalam mimpi buruk. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana orang ini belum mati. Namun, lawan Wang Cheng tidak peduli. Dia memanfaatkan gangguan Wang Cheng untuk menendang wajahnya, menjatuhkannya. Xiao Chen dengan lembut mendekat ke sisi Sui Ling Ling dan berkata, kakak senior pertama, serahkan orang ini padaku. Anda harus pergi dan menyelesaikan bak ini. Ketika Sui Ling Ling melihat bahwa Xiao Chen masih hidup, simpul di hatinya terlepas, dan dia akhirnya menunjukkan senyuman di wajahnya yang dingin. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen, dia bertanya dengan agak cemas, bisakah kamu menanganinya? Xiao Chen tersenyum percaya diri dan memandang Bai Wuxue. Mustahil untuk mengalahkannya. Namun, aku seharusnya bisa bertahan dalam seratus gerakan melawannya tanpa mengeluarkan keringat. Sui Ling Ling pasti akan menyelesaikan masalah di bawah ini dalam seratus langkah. Pada saat itu, ketika semua orang mengepung Bai Wuxue, dia pasti akan kalah. Aku percaya padamu. Sui Ling Ling tersenyum lembut dan terbang ke bawah. Kemudian, dia menarik busurnya dengan lembut dan memaksa lawan Hu Hai mundur. Bai Wuxue tanpa ekspresi saat dia menatap Xiao Chen dengan dingin. Dia tersenyum dengan jijik dan berkata, Saya ingin tahu pertemuan kebetulan seperti apa yang Anda alami sehingga Anda begitu percaya diri dan ceroboh. Xiao Chen tersenyum lembut sambil memegang lunar shadow saber di tangan kirinya. Saat dia berdiri di atas gambar Azure Dragon, dia berkata dengan tenang, Saya akan berdiri diam di sini. Mari kita lihat bagaimana kamu membunuhku. Telapak tangan sedingin es yang luar biasa. Salju yang melayang di udara tiba-tiba berkumpul dan membentuk tangan es raksasa. Kemudian, ia menekan ke arah Xiao Chen seperti gunung es. Gerakan ini muncul begitu saja tanpa peringatan apapun. Selain itu, ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu pernah membuat Xiao Chen berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Awan ungu yang berkerumun di sekitar dan Tian Xiao Chen tersebar satu per satu, berubah menjadi inti sari yang melonjak. Kemudian, mereka mengalir seperti sungai yang mengalir di meridiannya. Tiba-tiba, inti sari Xiao Chen melonjak, dan pakaiannya berkibar tanpa angin. Dia telah mengedarkan seluruh inti sarinya saat ini. Xiao Chen fokus dan juga mengumpulkan kondisi guntur abadi dan niat pedangnya yang 70% dipahami. Cahaya pedang menyala, dan sambaran petir ungu merobek ruang, menerangi kuburan yang gelap. Niat, keadaan, dan inti sari sabar menyatu pada sabar bayangan bulan, semuanya bersatu. Mereka berubah menjadi cahaya pedang ungu yang cemerlang dan melonjak keluar. Kebisa, cahaya pedang menghentikan grid Ichi Cold Palm dan membaginya menjadi dua, tepat di tengah. Kedua bagian itu melewati bahu Xiao Chen dan, dengan, ledakan, yang keras, pecah menjadi pecahan es yang memenuhi gua. Sisa listrik di udara berderak dan meledakan pecahan es menjadi tetesan air yang terciprat saat mendarat di tanah. Mengarahkan pedangnya ke Bai Wuxue, Xiao Chen berdiri di atas gambar Azure Dragon, tampak tenang saat semangat juang yang kuat berkobar di dalam dirinya. Saat melihat lawannya mematahkan telapak tangan es dinginnya dengan mudah, Bai Wuxue jelas terkejut, pupil matanya mengecil. Bai Wuxue ingat bahwa setengah bulan yang lalu, telapak tangan dinginnya yang hebat telah meninggalkan Xiao Chen dalam keadaan yang menyedihkan. Xiao Chen baru saja berhasil memblokir setelah melakukan gerakan terbaiknya. Bagaimana Xiao Chen bisa berkembang begitu cepat dalam waktu sesingkat itu? Mereka bertarung. Mereka benar-benar bertarung. Seru para penggarap yang mengikuti Xiao Chen, ketika mereka melihatnya mengarahkan pedangnya ke Bai Wuxue. Kuburan ini memiliki lima sisa naga sejati. Pertarungan paling sengit pasti terjadi di pusat sisa-sisa naga sejati, di mana Anjangsi dari Istana Guntur dan Petir bertarung melawan lima kultifator lepas dari ras iblis yang kuat. Seorang Jangsi tampak sekuat rumor yang beredar. Saat lampu berkedip-kedip, dia berhasil dengan mudah bertahan melawan lima kultifator lepas Vien Rache yang kuat. Dia berdiri dengan bangga di atas sisa-sisa naga sejati. Sambil mengacungkan cambuknya, dia menekan lima kultifator lepas setengah sage dari ras iblis dengan kuat, menghalangi mereka dengan mantap. Namun, Anjangsi sudah lama terkenal. Meski kekuatannya mengejutkan, itu masih masuk akal. Pertarungan seorang Jangsi tidak mendapat perhatian sebanyak pertarungan Xiao Chen dan Bai Wuxue, yang membuat penonton penuh dengan antisipasi. Tujuh raksasa domain Tianwu belum pernah bertemu dengan penantang yang Bonavit selama bertahun-tahun. Tujuh raksasa itu dihormati, ketenaran mereka tersebar luas. Berita tentang mereka ada di mana-mana. Mereka telah berdiri di posisi mereka selama 10 tahun tanpa terjatuh. Nama mereka sudah terpatri dalam hati setiap orang. Awalnya, semua orang menganggap Xiao Chen sebagai lelucon. Namun, tak seorang pun yang melihatnya mengalahkan si Min Bao, Niu Deng, dan Dan Tianyu berpikir seperti itu lagi. Banyak kultifator yang mengikuti Xiao Chen semuanya fokus pada dia dan Bai Wuxue. Mereka tampil cukup bersemangat. Setelah tidak bertemu denganmu selama beberapa waktu, kamu menjadi lebih kuat. Namun, kamu tetap tidak akan bisa lolos dari kematian. Bai Wuxue mendengus dingin, dan sosoknya melintas di tengah salju yang tak berbatas. Dia tiba di hadapan Xiao Chen dalam sekejap dan mengirimkan serangan telapak tangan ke kepala Xiao Chen. Gambar Azure Dragon mengelilingi Xiao Chen saat dia mundur tiga langkah. Cahaya pedangnya menari-nari, memancarkan lampu listrik yang cemerlang. Di belakang mereka, salju yang melayang meledak dan berubah menjadi tetesan air yang jatuh ke tanah. Keadaan es Bai Wuxue sangat kuat. Itu sudah menyentuh ambang batas keinginan es. Jika Xiao Chen tidak bisa menggunakan kondisi gunturnya untuk menetralisirnya, itu akan menurunkan kecepatannya secara drastis. Setelah kidingin mengalir ke tubuhnya dan terakumulasi hingga tingkat tertentu, itu akan berubah menjadi racun beku. Pada saat itu, dia pasti akan kalah. Meskipun kondisi guntur Xiao Chen sedikit lebih lemah dari kondisi lawannya, kondisi guntur tersebut mengandung atribut abadi, sehingga tidak akan mudah hancur. Bang, telapak tangan Bai Wuxue tampak sebening kristal karena memancarkan cahaya dingin. Ketika bersentuhan dengan pedang Xiao Chen, pedang itu berkobar, langsung menyegel pedang bayangan bulan ke dalam es. Embun beku putih merayapi pedang kegagangnya, mengancam akan membungkus Xiao Chen dalam es. Xiao Chen tidak panik. Dia hanya mengangkat dua jari di tangan kirinya dan menekannya di bagian bawah bilahnya. Kemudian, intisari murni yang dikaitkan dengan petir berubah menjadi api guntur yang melesat ke atas. Nyala api segera melelehkan ki dingin dan mengeluarkan uap. Namun, Bai Wuxue bahkan tidak repot-repot mencarinya. Dia terus menekan ke depan dan menggunakan telapak tangannya sebagai pedang, menebas kepala Xiao Chen. Salju yang melayang berkumpul menjadi satu garis, berubah menjadi cahaya pedang dingin yang menyerupai logam, memancarkan cahaya seputih salju yang mempesona. Xiao Chen memiringkan tubuhnya dan mundur, menghindar dengan cepat. Dia tidak memberi Bai Wuxue kesempatan untuk mendekat. Siu, tiba-tiba, cahaya pedang Bai Wuxue berubah menjadi lapisan es. Jika Xiao Chen setengah detak lebih lambat, dia akan menabrak layar es itu. Salju melayang dan kilat menyambar. Kedua orang di udara bertarung dengan kecepatan yang semakin cepat. Segera, yang lain tidak bisa lagi melihat penampilan mereka dengan jelas. Pengamat hanya bisa melihat dua sosok samar, satu putih dan satu biru. Sosok biru mengeluarkan hawa dingin yang luar biasa sementara sosok putih berkilauan dengan kilatan petir. Saat pedangki dan angin palem berbenturan, energi tak terbatas menyebar ke sekeliling, membuat lubang di tanah. Itu aneh. Siapa itu? Tanpa diduga, dia bisa memaksa Bai Wuxue untuk menggunakan kekuatan penuhnya dan masih bisa bertahan. Wang Meng, salah satu dari tujuh raksasa yang telah memperoleh kemenangan, berdiri di atas salah satu sisa-sisa naga sejati. Pikirannya dipenuhi keraguan saat dia merenungkan kejadian itu. Dialah yang paling sombong di antara tujuh raksasa. Bahkan ketika dia bertemu dengan Nuan Muyun, salah satu dari tiga keturunan suci, dia tidak memberi jalan padanya. Wang Meng bertanya kepada adik-adiknya di belakangnya, siapakah sosok berkulit putih itu? Adakah di antara kalian yang tahu? Semua orang menggaruk kepala, berpikir keras, tapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Akhirnya, seorang murid perempuan yang lebih mudah memberanikan diri dengan ragu, mungkinkah dia orang gila dari sekte langit tertinggi? Orang itu suka memakai pakaian putih dan juga seorang ahli pedang. Setelah murid perempuan itu menjelaskan cerita Xiao Chen, ekspresi Wang Meng sedikit berubah. Kegembiraan muncul di matanya saat dia berkata, menarik. Orang gila seperti itu sebenarnya muncul di domain Tianwu, namun saya, Wang Meng, tidak mengetahuinya. Setelah kalah dari Wang Meng dalam pertarungan memperebutkan sisa-sisa naga sejati, Jiang Zeyuan, salah satu dari tujuh raksasa, kini mengalihkan perhatiannya pada pertarungan Xiao Chen dan Bai Wuxue. Jiang Zeyuan berpikir keras sambil memegang tombak. Dia tersenyum dan berkata, niat pedang orang ini tampaknya telah mencapai pemahaman 70%. Apakah kamu tidak takut dia akan melampauimu? Wang Meng memainkan pedang di punggungnya dan tersenyum. Selain Feng Xing Sheng, saya memandang rendah semua ahli pedang di domain Tianwu. Saya akan senang jika lebih banyak orang seperti dia muncul. Sudah lama sekali sejak saya tidak bertemu dengan lawan yang layak untuk pedang saya. Di salah satu sisa naga sejati, Feng Xing Sheng, yang telah mengalahkan klan Zhang dan klan Jun dari empat klan bangsawan di domain Tianwu, menyaksikan Xiao Chen bertarung dengan Bai Wuxue. Kemudian dia merenungkan situasinya. Salah satu murid di belakangnya berkata dengan kaget, kakak senior pertama, pendekar berjubah putih ini benar-benar bertarung melawan Bai Wuxue. Terlebih lagi, dia tidak kalah. Feng Xing Sheng perlahan menyerungkan pedangnya dan menghela nafas, awalnya, yang ingin aku tantang di antara tujuh raksasa adalah Bai Wuxue. Sepertinya saya harus mengubah target saya. Awalnya, ketika Feng Xing Sheng mengetahui tentang Xiao Chen yang menantang Bai Wuxue, dia tertarik. Namun, setelah menyelidiki masalah ini, dia menyimpulkan bahwa Xiao Chen tidak memiliki peluang untuk menang. Sekarang setelah dia melihat kekuatan Xiao Chen, dia merasa sulit untuk memprediksi hasilnya. Jika Xiao Chen punya waktu setengah tahun lagi, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Bai Wuxue, dia mungkin masih bisa bermain imbang. Dalam hal ini, tidak ada gunanya Feng Xing Sheng menantang Bai Wuxue. Keturunan klan Zhang dan klan Jun juga memperhatikan pertempuran ini. Menantang salah satu dari tujuh raksasa adalah tujuan bersama dari talenta luar biasa generasi muda. Namun ketujuh raksasa itu menjadi semakin mempesona selama bertahun-tahun. Sudah lama sekali sejak ada orang yang mencobanya. Mereka semua takut mempermalukan diri sendiri dan menodai reputasi mereka. Namun, sekarang, ada seseorang, yang hanya seorang raja bela diri tingkat medial, yang memberikan banyak masalah pada Bai Wuxue. Keturunan kedua klan sangat terkejut. Seorang Zhang Xi, yang saat ini bertarung dengan lima setengah sageras iblis di pusat sisa-sisa naga sejati, juga menaruh perhatian pada pertarungan Xiao Chen dan Bai Wuxue. Meskipun An Zhang Xi tidak terlalu peduli dengan gelarnya sebagai salah satu dari tujuh raksasa, keadaan guntur abadi Xiao Chen telah menarik minatnya. Keadaan guntur yang abadi, Jika saya punya waktu, saya harus pergi dan meminta nasihat dari orang ini. Bahkan para tetua sage dari istana guntur dan petir tidak dapat memahami petir abadi. Hu Chi, ingin mengambil keuntungan dari gangguan An Zhang Xi, seorang kultifator lepas dari rasvian maju dengan paksa, berniat untuk menjatuhkan lawannya dan merebut sisa-sisa naga sejati ini, yang tidak diragukan lagi merupakan yang paling berharga. Seorang Zhang Xi tersenyum dingin dan menjentikkan pergelangan tangannya. Cambuk petirnya bergerak seperti naga yang mengamuk, memperlihatkan keganasannya. Empat petani lepas lainnya berteriak sebagai tanggapan. Meskipun An Zhang Xi awalnya adalah orang yang membuka celah, dia memanfaatkan momen saat salah satu dari lima kultifator lepas dari rasvian meninggalkan formasi mereka dan membalikkan keadaan, mendapatkan kembali keunggulan. Perkembangan mendadak ini mengagetkan para lus kultifator rasvian yang mencoba menyerang An Zhang Xi secara diam-diam. Dia dengan cepat bergabung kembali dengan kultifator lepas rasvian lainnya. Tidak ada orang lain yang berani bertindak gegabuh lagi. Tarian salju, ratusan bunga mekar. Bai Wuxue akhirnya frustrasi dengan pertarungan yang berkepanjangan. Jadi dia sekarang menggunakan teknik bela diri peringkat surga, mencoba menjatuhkan Xiao Chen dengan satu gerakan. Jika Bai Wuxue tidak bisa mengalahkan Xiao Chen di depan banyak orang di sini, reputasinya akan hancur. Di bawah kendali Bai Wuxue, kepingan salju yang melayang berkumpul menjadi kuncup bunga putih. Sementara tanaman ini menunggu untuk berkembang, mereka menyerap semua energi spiritual yang disebabkan oleh es di area tersebut. Energi spiritual yang dikaitkan dengan es yang tak berbentuk berubah menjadi padat pada saat ini, membentuk ribuan garis kristal di udara dan memantulkan sejumlah besar cahaya. Cahayanya membuat bunga es tampak megah. Ribuan bunga es memenuhi seluruh tempat, tidak memberi Xiao Chen ruang untuk menghindar. Bai Wuxue memandangnya dan mencibir. Seratus bunga mekar, mekar. Saat Bai Wuxue berteriak, kuncup bunga es kristal tiba-tiba berkembang seperti seorang gadis murni yang memperlihatkan wajahnya dan tersenyum. Ribuan bunga bermekaran, menciptakan pemandangan yang murni dan indah. Namun, mereka mengandung ancaman yang mematikan. Kelopak bunga beterbangan kemana-mana dan membentuk aliran udara yang menusuk tulang. Bunga yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Xiao Chen. Setiap kelopak berisi intisari yang kuat dengan atribut es, dan ada ribuan bunga. Dalam badai seperti itu, jika satu kelopak pun mendarat di atasnya, itu akan menyebabkan kerusakan internal yang parah. Xiao Chen tidak bisa membiarkan bunga-bunga ini mendekatinya, tidak satupun. Ekspresinya berubah menjadi serius. Dia berada dalam bahaya kali ini. Saat dia memegang pedangnya dengan tangan kanannya, dia mengeksekusi versi yang ditingkatkan dari tebasan cahaya pedang lautan petir, Ghostly Image Chop. Saat cahaya pedang menari-nari, Xiao Chen langsung mengirimkan 72 lampu pedang. Kemudian, setiap cahaya pedang dengan cepat terbagi menjadi tiga. Tiba-tiba, lampu pedang yang dipenuhi petir menyelimuti lingkungan Xiao Chen. Udara dipenuhi lampu pedang yang mengelilinginya dengan aman tanpa celah apapun. Bang, 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 segera, bunga es menabrak gambar pedang dan menghasilkan ledakan hebat, seperti longsoran salju, menindas, dan jangkauannya jauh. Ledakan terdengar di pekuburan yang luas tanpa jeda, mengguncang seluruh tempat dengan hebat. Ribuan gunung salju meledak seperti bebatuan yang pecah, menempuh jarak 500 kilometer. Pemandangan seperti itu seolah muncul di depan mata penonton seolah-olah mereka mengalaminya sendiri. Ledakan yang menindas tidak pernah berhenti sedetik pun. Setiap kali bunga es meledak, ia mengeluarkan energi mengerikan yang disebabkan oleh es. Tarian salju, ratusan bunga mekar tampak sangat indah, begitu indahnya memilukan hingga seseorang bisa mati. Banyak kultifator yang menyaksikan dari kejauhan dan merasakan ketakutan yang tiada taraf. Bai Wuxue benar-benar pantas menjadi salah satu dari tujuh raksasa. Angin kencang bertiup, dan salju beterbangan kemana-mana. Di tengah badai salju, sosok Xiao Chen menghilang dari pandangan. Tidak ada yang tahu nasibnya. Itu dia. Xiao Chen ini mungkin sudah mati atau terluka parah. Bai Wuxue akhirnya mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Sudah bertahun-tahun sejak saya melihat Bai Wuxue mengeksekusi teknik bela diri peringkat surganya. Untuk Xiao Chen yang mendorongnya ke titik ini, itu sepadan. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari tujuh raksasa. Xiao Chen ini masih terlalu gegabuh. Dia seharusnya berhenti saat dia berada di depan. Berbagai murid sekte di kuburan mendiskusikan pertempuran tersebut. Mereka sangat terkesan karena Xiao Chen bisa mendorong Bai Wuxue sejauh ini. Namun, hanya itu yang mereka pikir berarti Xiao Chen. Jiang Zeyuan dari tujuh raksasa memegang tombaknya dan tersenyum lembut. Pada akhirnya, orang ini masih agak lemah. Namun, jika dia bisa selamat dari ini, dia akan menjadi seseorang yang patut dikagumi. Namun, Wang Meng, yang sedang duduk di atas sisa-sisa naga sejati, menggelengkan kepalanya dan berkata, hasilnya mungkin tidak seperti yang Anda pikirkan. Jiang Zeyuan mengerutkan kening dan bertanya, mungkinkah ada sesuatu yang saya tidak tahu. Bai Wuxue sudah bisa mengeluarkan 70 persen kekuatan dan soft snow miliknya. Bahkan aku akan kesulitan menghadapinya. Wang Meng tidak peduli dengan bantahannya. Dia tersenyum dan berkata, teruslah menonton, dan kamu akan tahu. Ekspresi Bai Wuxue agak rileks di tengah es yang beterbangan kemana-mana. Dia tahu betul betapa kuatnya tarian salju miliknya. Dia melirik pertarungan di bawah. Sui Ling Ling saat ini sedang bersaing dengan dua pewaris sejati yang kuat dari Sekte Yin Ekstrim dan tidak akan bisa membebaskan dirinya untuk saat ini. Sangat bagus. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk mengakhiri masalah ini. Tatapan Bai Wuxue menjadi dingin saat dia mengambil keputusan. Setelah gerakan ini berakhir, dia akan langsung melenyapkan Xiao Chen yang terluka parah, tidak meninggalkan potensi bahaya apapun di masa depan. Tepat pada saat ini, lampu listrik berwarna ungu tiba-tiba keluar dari dunia seputih es. Segera setelah itu, suara gelombang air datang dari salju dan es. Ledakan, suara air semakin kencang, bagaikan lautan luas yang tak berujung. Tiba-tiba terjadi ledakan yang menghancurkan seluruh es dan salju menjadi bubuk. Lautan ungu yang luas muncul di depan Bai Wuxue, lautan luas yang murni terbuat dari petir yang menyapu semua bunga es. Apa yang sedang terjadi? Tanpa diduga, lautan petir muncul. Itu Xiao Chen. Lautan petir itu adalah fenomena misterius yang diwujudkan Xiao Chen. Dia benar-benar berhasil memblokir gerakan ini. Seruan khawatir terdengar saat ekspresi semua orang berubah kaget. Mereka tidak menyangka Xiao Chen akan sekuat ini. Dia secara mengejutkan berhasil memblokir serangan ini. Wajah Jiang Zeyuan menjadi kosong. Dia berkata, Wang Meng, kamu sudah lama menyadarinya. Wang Meng menyeringai malu. Aku sama denganmu. Saya tidak bisa melihat menembus dunia sedingin es itu. Saya hanya mengandalkan naluri paling murni dari seorang ahli pedang. Siu. Tiba-tiba, cahaya pedang datang dari lautan petir. Tidak ada yang bisa menentukan sumbernya. Itu melintas di udara, tampak seperti pelangi yang membelah langit. Itu bergerak sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Serangan yang berubah dengan cepat dan tidak dapat diprediksi ini terasa seperti kematian yang menghembus di leher Bai Wuxue. Bai Wuxue memiliki pengalaman tempur yang kaya yang terakumulasi dalam waktu yang lama. Terlebih lagi, sebagai seorang setengah sage, dia memiliki refleks yang tajam. Makanya, di saat genting, dia berhasil memiringkan tubuhnya dengan cepat ke samping. Chi, cahaya redup menyala, dan beberapa halai rambutnya rontok, dengan lembut melayang ke tanah. Kematian baru saja menimpanya. Tebasan penundukan naga, kembalinya naga Azure. Ketika langkahnya gagal, Xiao Chen segera beralih ke langkah berikutnya. Berdiri di atas gambar Azure Dragon, dia berhenti kedinginan saat dia tiba di atas Bai Wuxue. Penghentian mendadak tersebut menimbulkan suara keras yang membuat gendang telinga semua orang bergetar. Kemudian, Xiao Chen mewujudkan fenomena misterius lautan luas di mana 990 pilar air melesat ke udara saat Azure Dragon melompat keluar. Xiao Chen mengacungkan pedangki berbentuk naga dan menggunakan momentum yang dikumpulkan oleh kembalinya naga Azure untuk menebas kepala Bai Wuxue. Semua ini terjadi dalam sekejap, mulai dari saat cahaya pedang memotong rambut Bai Wuxue hingga menyerangnya dengan cahaya pedang berbentuk naga. Xiao Chen tidak memberikan lawannya kesempatan atau ruang untuk mengeksekusi teknik bela dirinya. Pada titik krusial dalam hidup dan mati, Bai Wuxue tetap sangat tenang. Dia mengeluarkan sepenuhnya budidaya setengah sage miliknya, dan pakaiannya berkibar dengan liar. Lalu, rambutnya memutih semua. Bai Wuxue melepaskan cahaya terang dan dingin dari tangannya. Ka, ketika Bai Wuxue melihat pedang itu mendekat, dia dengan cepat bertepuk tangan, yang memancarkan cahaya, di sekitar bilah pedang itu dan menjepitnya. Ledakan, gelombang energi yang mengerikan meledak melewati Bai Wuxue, meledakan lubang selebar 100 meter di dinding di belakangnya. Namun, tubuh Bai Wuxue tidak bergerak di udara. Dengan menggunakan kultifasinya yang kuat, dia berhadapan langsung dengan teknik bela diri peringkat surga milik Xiao Chen. Semua orang menghela nafas melihat budidaya mendalam salah satu dari tujuh raksasa. Darah keluar dari bibir Bai Wuxue saat dia memegang pedang itu. Lalu, dia tersenyum pada Xiao Chen. Pendekar berjubah putih, kamu benar-benar mengejutkanku. Namun, Anda pasti merasa kidingin di tubuh Anda sulit untuk ditanggung. Bibir Xiao Chen sedikit memucat. Memang benar seperti yang dikatakan Bai Wuxue. Dia belum sepenuhnya menghindari tarian salju itu. Meskipun dia berhasil menghindari bunga es, kidingin yang muncul di awal diam-diam telah menembus ke dalam tubuhnya. Jaga dirimu baik-baik, darah Xiao Chen melonjak, dan dia langsung mengaktifkan garis keturunan penguasa di tubuhnya. Aura raja yang kuno, berat, dan bermartabat memancar ke arah Bai Wuxue. Dalam jarak sedekat itu, Bai Wuxue mau tidak mau mengambil langkah mundur. Namun, ia berhasil pulih dengan sangat cepat. Meski begitu, kemunduran ini memberi Xiao Chen kesempatan untuk menarik lunar sado sabre dari genggaman Bai Wuxue. Kemudian dia mengeksekusi gerakan kedua dari tebasan penakluk naga. Xiao Chen berubah menjadi naga sejati dan bergabung dengan pedang. Dia mengambil langkah maju di udara, dan ruang bergetar tanpa akhir. Ketika cahaya pedang Xiao Chen berkedip, itu tampak seperti naga sejati yang mengayunkan cakarnya dengan marah, menyapu Bai Wuxue. Ekspresi Bai Wuxue sedikit berubah. Dengan sekali pandang, dia bisa mengetahui kehebatan gerakan ini dan gerakan sebelumnya. Dia harus menggunakan teknik bela diri. Tarian salju, ratusan bunga berjuang. Bai Wuxue dengan cepat memasang segel tangan, dan kepingan salju di depannya tiba-tiba mengkristal menjadi segala jenis bunga es, rhododendron, peoni, mawar, bunga putih, dan banyak spesies lainnya. Bunga-bunga ini merupakan formasi bunga raksasa yang terbuat dari es, bersaing satu sama lain untuk menjadi yang terindah. Kekuatan aneh terbentuk dan mengunci area tersebut. Naga sejati dan formasi bunga berbenturan dengan suara keras. Bai Wuxue dan Xiao Chen masing-masing mundur seratus langkah. Untuk pertama kalinya, Soaring Regen gagal membuat lawan terbang. Sebaliknya, mereka hanya meraih hasil imbang. Bunganya hancur dan kembali menjadi salju yang melayang. Darah yang keluar dari bibir Bai Wuxue terlihat sangat kontras. Monster macam apa yang aku lawan? Tanpa diduga, dia bahkan memahami inti dari teknik bela diri peringkat surga. Bai Wuxue menatap Xiao Chen yang pucat. Kejutan di hatinya tak terlukiskan dengan kata-kata. Sungguh luar biasa. Dia benar-benar berhasil memahami esensi dari teknik bela diri peringkat surga, kata Tuan Muda yang penuh gairah, Murong Ling Feng, sambil mengipasi dirinya dengan lembut di atas salah satu sisa-sisa naga sejati. Dia telah melawan Luo Zixiao dengan hasil imbang sebelumnya. Berdiri di samping Murong Ling Feng sambil meletakkan tangannya di gagang pedang panjangnya, Luo Zixiao membalas dengan datar, namun, situasinya tidak baik. Tarian salju memiliki racun beku. Dia mungkin sudah mengumpulkan sejumlah racun es. Murong Ling Feng tersenyum tipis dan menjawab, dia akan baik-baik saja. Sui Ling Ling telah selesai menangani masalah lainnya. Bai Wuxue menyeka darah dari bibirnya saat dia melihat ke arah Xiao Chen yang pucat, yang jelas-jelas menderita keracunan es. Saat Bai Wuxue bersiap untuk bergerak, dia tiba-tiba merasakan beban tatapan berbahaya. Jika dia melakukan gerakan aneh, dia akan segera binasa. Bai Wuxue sudah menebak apa yang terjadi. Dia melihat sekeliling dan memang itu seperti yang dia pikirkan. Di bawah, Sui Ling Ling telah menetap dengan orang lain dari Sekte Yin Ekstrim. Busur ungu miliknya, yang berisiki abadi, kini ditarik ke belakang, menyerupai bulan purnama. Dia memasang panah api sejati matahari mendalam yang murni di busurnya saat dia menatap Bai Wuxue dengan dingin, maksudnya jelas. Sekilas, Bai Wuxue menemukan murid Sekte Yin Ekstrim lainnya tergeletak di tanah, ditekan oleh Hu Hai dan yang lainnya. Dia tahu bahwa dia sudah dirugikan. Kota naga sejati yang tak ternilai harganya berada di luar jangkauannya. Kemudian, Bai Wuxue memandang Xiao Chen, menghela nafas dengan sangat sedih. Saat pertama kali bertemu Xiao Chen, dia bisa mendorong Xiao Chen mundur terus-menerus tanpa menggunakan setengah dari kekuatannya. Ketika dia mendengar Xiao Chen menantangnya, dia hanya menganggapnya sebagai lelucon. Dia menganggap duel dengan Xiao Chen merendahkan martabatnya dan hanya ingin membunuhnya dengan santai. Bai Wuxue belum pernah melihat Xiao Chen sebagai lawan sungguhan, dia juga tidak merasakan bahaya apapun darinya. Karena itu, dia tidak pernah terlalu memperhatikan tantangan Xiao Chen. Namun, kekuatan Xiao Chen telah meningkat pesat dalam waktu dua bulan. Bai Wuxue telah menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi dia masih gagal menghadapi Xiao Chen dengan cepat. Sebaliknya, dia malah terluka. Sekarang, dia harus mempertimbangkan tantangan Xiao Chen dengan serius. Dia menarik kembali tangannya untuk menyebarkan esnya. Kemudian, dia melihat ke arah Xiao Chen dan berkata dengan suara dingin, Xiao Chen dari Sekte Langit Tertinggi, sebagai pewaris sejati dari Sekte Yin Ekstrim, sekarang saya bertanya kepada Anda, apakah Anda benar-benar akan menantang saya? Xiao Chen melambaikan tangannya untuk menyebarkan guntur abadi miliknya. Kemudian dia menyarungkan pedangnya sebelum menjawab dengan tenang, saya sudah mengatakannya sejak lama dan tidak akan mengulanginya lagi. Bai Wuxue sedikit menyipitkan mata sambil tersenyum dingin. Bagus. Kalau begitu, hari ini, dihadapan semua talenta luar biasa dari domain Tianwu, saya secara resmi menerima tantangan Anda. Aku akan memberimu waktu satu tahun. Di tahun ini, Sekte Yin Ekstrim tidak akan mengirim siapapun untuk menimbulkan masalah bagi Anda. Setelah Bai Wuxue mengatakan itu, dia menurunkan tangannya dan berbalik. Kemudian, dia membawa pergi pewaris sebenarnya dari Sekte Yin Ekstrim, pergi dengan ekspresi cemberut. Melihat Bai Wuxue pergi, banyak murid Sekte semuanya mengungkapkan tatapan kontemplatif. Sejak Bai Wuxue menjadi terkenal, banyak orang yang menantangnya, berniat menginjak-injaknya untuk membangun ketenaran mereka sendiri. Namun, semua orang ini jatuh ke tangan dia tanpa kecuali, mereka akhirnya mempermalukan diri mereka sendiri. Bai Wuxue telah menghadapi ratusan tantangan. Namun, dia belum pernah menerimanya secara resmi. Namun kali ini, dia mengakui semua bakat luar biasa dari domain Tianwu yang dimiliki Xiao Chen. Pengakuan ini sangat mengejutkan semua orang, yang memandang Xiao Chen dengan iri. Setelah ini, nama pendekar berjubah putih Xiao Chen akan menyebar ke seluruh domain Tianwu. Tidak perlu dikatakan lagi, Bai Wuxue secara resmi menerima tantangan ini, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak orang pasti akan memperhatikan pertarungan itu. Aneh, Bai Wuxue memiliki banyak lawan sebelum ini. Namun, dia tidak pernah mengakui satupun dari mereka. Mungkinkah Xiao Chen ini sekuat itu? Bai Wuxue memberi Xiao Chen waktu satu tahun. Aku bertanya-tanya, apa yang dia pikirkan? Sebagai salah satu dari tujuh raksasa, tentu dia memiliki harga diri tersendiri. Dia tidak takut dengan tantangan sebenarnya. Dia mungkin tidak menganggap serius Xiao Chen sebelumnya. Pengakuan publik Bai Wuxue atas tantangan Xiao Chen seperti bom dahsyat yang meledak di danau yang tenang. Semua orang mulai mendiskusikan berita ini, tempat itu menjadi sangat ramai. Tatapan Xiao Chen tetap setenang air. Dia tidak merasa bahwa pengakuan Bai Wuxue adalah masalah besar. Xiao Chen selalu acuh-ta'acuh terhadap ketenaran. Dia hanya peduli bahwa Bai Wuxue telah menyakitinya sebelumnya, menindasnya, dan mempermalukannya. Jadi dia harus membalas dengan keras, itu saja. Xiao Chen dengan lembut melayang ke bawah dan mendarat di samping Sui Lingling. Dia berkata dengan lembut, kakak senior pertama, untungnya, saya telah menyelesaikan tugas saya dan nyaris tidak berhasil memblokir beberapa gerakan dari Bai Wuxue. Sui Lingling tersenyum dan berkata, jangan bicara dulu. Saya akan menggunakan api sejati matahari yang sangat besar untuk membantu Anda menetralisir racun es di dalam diri Anda. Racun es Bai Wuxue telah menyusup ke tubuh Xiao Chen. Namun, situasinya tidak seberbahaya yang diperkirakan semua orang. Tubuh fisik Xiao Chen telah mencapai standar tubuh sage peringkat 1. Kulit, darah, tulang, dan meridiannya semuanya telah mengalami banyak perubahan. Racun es akan menghadapi kesulitan besar menembus lapisan pertahanannya untuk memasuki organ internalnya. Lebih jauh lagi, dia mengolah inti sari yang dikaitkan dengan petir, yang memiliki efek menekan pada racun beku ini. Selama dia tidak terus bertarung, tubuhnya akan perlahan menyaring racun es pada waktunya, bahkan tanpa perawatan khusus apapun. Xiao Chen mengetahui kondisinya dengan sangat baik. Namun, rasanya tidak sopan menolak keinginan Tulus Sui Lingling untuk membantunya. Jadi dia membiarkan gumpalan api sejati matahari mendalam yang hangat memasuki tubuhnya. Chi, Chi, api sejati matahari yang mendalam beredar ke seluruh tubuh Xiao Chen dan dengan cepat menghilangkan semua racun es. Prosesnya berjalan begitu lancar bahkan Sui Lingling pun merasa terkejut. Setelah api sejati matahari yang mendalam membersihkan racun es, wajah Xiao Chen yang agak tidak sedap dipandang kembali bersinar, dan dia menjadi lebih bersemangat. Sui Lingling menarik tangannya kembali dan tersenyum. Tubuh fisikmu sangat kuat. Saya benar-benar bertanya-tanya apakah ada generasi muda dari domain Tianwu yang dapat menghentikan Anda ketika Anda menjadi setengah sage. Ketika Xiao Chen mendengar apa yang dikatakan Sui Lingling, dia tersenyum lembut. Namun, pandangannya tetap tertuju pada sisa-sisa naga sejati di pusat. Tidak ada rasa bangga di matanya. Lima kultifator lepas dari rasvien telah berubah menjadi bentuk vien mereka. Namun, An Zhang Xi masih memiliki keunggulan. Berdiri di atas tengkorak naga raksasa itu, dia menggunakan cambuk petir untuk menahan kelima kultifator lepas dari rasvien. Mari kita berhenti membicarakan hal itu dan memisahkan sisa-sisa naga sejati. Saya harap kita beruntung dan menemukan beberapa tetes sung-sung naga. Sui Lingling memanggil kelompok itu sambil tersenyum. Bahkan setelah yang lain mulai bergerak, Xiao Chen tetap di tempatnya. Kelompok itu mau tidak mau memberinya tatapan bingung, tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Xiao Chen menatap Wang Cheng tanpa ekspresi dan berkata dengan suara dingin dan tenang, orang ini tidak memenuhi syarat untuk berbagi rampasan sisa-sisa naga sejati. Ketika Hu Hai dan yang lainnya mendengar itu, ekspresi mereka berubah. Keraguan memenuhi pikiran mereka. Kata-kata Xiao Chen agak menyakitkan, sepenuhnya di luar karakternya. Wang Cheng mulai berkeringat karena panik. Saatnya akhirnya tiba, Xiao Chen benar-benar tidak berniat melepaskannya. Ketika Wang Cheng melihat Xiao Chen kembali dan memamerkan kekuatannya, dia sudah menebak akhirnya. Sekarang karena benda itu benar-benar ada di sini dan dia masih tidak bisa menghindarinya, dia merasa gugup. Chen Xiao berkata, saudara muda Xiao Chen, meskipun Wang Cheng telah mengatakan beberapa hal jahat kepadamu dan menunjukkan banyak rasa tidak hormat padamu, kami semua berasal dari sekte yang sama. Tidak perlu memaksakan diri sejauh ini. Sui Ling Ling melihat sekeliling dan melihat Wang Cheng pucat dan gemetar. Dia merasa ada sesuatu yang aneh, jadi dia mengerutkan kening dan berkata, jangan bicara dulu. Biarkan Xiao Chen menyelesaikannya. Niat membunuh muncul di mata Xiao Chen saat dia menatap Wang Cheng. Kemudian, dia mengucapkan setiap kata, berkata, kembali kepada naga sejati, saya tidak kehilangan kendali dan terbang keluar. Sebaliknya, dia melancarkan serangan diam-diam dan mengusirku. Apa yang dikatakan Xiao Chen mengejutkan semua orang. Mereka tidak percaya hal itu benar. Wajah cantik Jun Xi menjadi dingin. Dia segera mengamuk, Wang Cheng, apakah yang dikatakan saudara muda Xiao Chen benar? Hu Hai tetap diam dan menatap Wang Cheng dengan ekspresi penuh ketidakberdayaan. Mengingat apa yang dia ketahui tentang karakter Xiao Chen, Xiao Chen pasti tidak akan memfitnah Wang Cheng. Saat itu, dia merasa aneh bahwa Xiao Chen jatuh ke dalam badai naga sejati. Bahkan Jun Xi, yang paling lemah di antara mereka, belum ditarik keluar. Lalu bagaimana Xiao Chen bisa tersedot ke dalam badai naga sejati? Semua orang hanya merasa bingung dan tidak percaya, tetapi tidak ada yang mencurigai Wang Cheng. Tidak peduli apapun, mereka semua berada di tim yang sama, dia tidak mungkin begitu kejam. Wang Cheng melihat sekilas ekspresi Sui Ling Ling. Dia menjadi dingin, memancarkan niat membunuh, tidak menunjukkan emosi apapun. Reaksinya menghancurkan harapan terakhirnya. Hanya Sui Ling Ling yang bisa menekan Xiao Chen. Dia berharap kakak senior pertama ini akan membantunya membuju Xiao Chen karena status pewaris aslinya, setidaknya untuk menunda hukuman apapun sampai mereka kembali ke sekte tersebut. Sepertinya tidak ada lagi harapan, Sui Ling Ling sama sekali tidak berniat membantu Wang Cheng. Berlari, Wang Cheng bahkan tidak peduli dengan pertanyaan Jun Xi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung berbalik untuk berlari. Setidaknya dia harus bertahan hidup hari ini, hanya dengan meninggalkan tempat ini dia akan mempunyai peluang untuk bisa keluar hidup-hidup. Menggunakan teknik gerakannya, Wang Cheng melarikan diri dengan kecepatan penuh. Selama Sui Ling Ling tidak menyerang, jika yang lain ingin mengejarnya di kuburan yang kacau ini, mereka harus mengeluarkan banyak usaha. Xiao Chen tidak terkecuali dalam hal ini. Ledakan. Namun, Wang Cheng meremehkan kemarahan Sui Ling Ling. Dia baru bergerak 200 meter ketika cahaya api menyala seperti meteor. Kemudian, kepalanya meledak menjadi warna merah. Sui Ling Ling dengan lembut menurunkan busurnya dengan ekspresi rumit. Dia berkata setelah menghela nafas panjang, awalnya, saya berencana menggunakan flowing light arrow untuk menghadapi Bayi Wuxue. Tanpa diduga, saya akhirnya menggunakannya pada salah satu milik kami sendiri. Mayat Wang Cheng yang tanpa kepala perlahan terjatuh, mengagetkan orang-orang di sekitar yang melihat ini. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Ini aneh. Sui Ling Ling sebenarnya menyerang salah satu miliknya. Tidak percaya, Murong Ling Feng melompat dari sisa-sisa naga sejati. Luo Zixiao, yang bertarung imbang dengan Murong Ling Feng, berkata dengan acuh tak acuh, itu adalah masalah internal sekte langit tertinggi. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kami sebaiknya fokus pada apakah sisa-sisa naga sejati ini memiliki sum-sum naga. Jika ada, maka perjalanan ini akan sia-sia. Murong Ling Feng berdiri di atas tulang punggung sisa-sisa naga sejati, menghitung ruas-ruasnya. Ketika sampai pada yang ke-9, dia berhenti. Haha, aku menyarankanmu untuk tidak terlalu berharap. Yang ini adalah pengikut naga sejati, jadi kecil kemungkinannya memiliki sum-sum naga. Yang diperjuangkan Anjang Si memiliki peluang terbaik, Murong Ling Feng berkata dengan tenang sambil tersenyum dan melepaskan tulang belakang ke-9. Naga sejati juga memiliki peringkat berbeda. Biasanya, hanya ada satu alfa di gua naga sejati. Sisanya akan menjadi bawahannya. Jelas sekali, di kuburan ini, kumpulan sisa-sisa paling besar, yang berada di bawah kaki Anjang Si, adalah milik sang alfa. Kumpulan sisa-sisa naga sejati itu juga memiliki peluang tertinggi untuk menampung sum-sum naga. Jika tidak, hal ini tidak akan membuat para kultifator rasvien bekerja sama atau tertarik pada Anjang Si. Tentu saja, Luo Zixiao juga memahami hal ini. Dia melangkah maju dan dengan lembut menyentuh sisa-sisa naga sejati. Lalu dia berkata dengan acuh-ta'acuh, itu tidak masalah. Sepanjang perjalanan, buah-buahan dan jamuroh yang kami petik, serta biji langkah yang kami temukan, telah menutupi biaya kami dan memberi kami sejumlah keuntungan. Jika kita menemukan Dragon Marrow, itu akan menjadi kejutan yang menyenangkan. Jika tidak, kami tidak kehilangan apapun. Murong Ling Feng mengangkat tulang belakang naga di tangannya dan mengguncangnya dengan keras. Karena tulang belakangnya kosong, tidak ada suara yang keluar. Dia tidak bisa menahan rasa kecewanya. Jika ada sum-sum naga di tulang belakang, ketika Murong Ling Feng mengguncangnya dan sum-sum naga berputar, ia akan mengeluarkan auman naga sejati yang berat, beresonansi, dan perkasa yang akan bergema di seluruh gua, mengguncangnya. Kumpulan sisa-sisa naga sejati ini tidak memiliki sum-sum naga. Namun, nilainya tetap tinggi. Bahkan setelah membaginya secara merata, mereka tidak akan rugi. Sisa-sisa ini memiliki kegunaan praktis yang besar tidak peduli apakah seseorang menukarnya dengan sumber daya atau baturoh, atau mungkin senjata palsu atau pil obat yang dimurnikan. Di tempat lain, Wang Meng mengangkat tulang kesembilan dari sisa-sisa naga sejati miliknya sambil menatap Xiao Chen yang berjubah putih. Namun, dia tidak bergerak sama sekali. Jiang Zeyuan sedikit mengernyit dan berkata dengan tidak senang, Wang Meng, kamu tidak perlu takut bahwa ada sum-sum naga di dalam dan aku mungkin akan menyerangmu karenanya. Kenapa kamu belum mengumumkannya? Wang Meng memulihkan akalnya dan mengabaikan kata-kata Jiang Zeyuan. Ekspresinya berubah serius saat dia bergumam, jadi, itu dia, bocah berjubah putih yang mengambil setengah tetes Dragon Marrow milikku. Sepertinya saya perlu berbicara dengan Sui Ling Ling nanti tentang penyelesaian rekening. Ketika Jiang Zeyuan melihat Wang Meng diam, dia tidak bisa tidak mengulangi apa yang dia katakan sebelumnya. Dia tidak punya niat lain. Dia hanya ingin tahu apakah ada Dragon Marrow. Jika ada, Jiang Zeyuan dapat menawarkan sumber daya kepada Wang Meng untuk ditukarkan. pertahanan tubuh fisiknya selalu menjadi salah satu titik lemahnya, jadi dia sangat membutuhkan sum-sum naga untuk memperbaikinya. Wang Meng tertawa keras dan dengan santai melemparkan tulang belakangnya. Lalu dia berkata, kalau begitu, lakukan sendiri. Saya, Wang Meng, tidak takut Anda mempermainkan apapun. Jiang Zeyuan tidak ingin berkata apa-apa lagi. Dia menangkap tulang belakang naga dan mengguncangnya dengan keras. Kosong, tidak ada suara sama sekali. Dia tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi yang sangat kecewa. Dia melihat ke depan, menatap sisa-sisa naga sejati yang paling besar, di mana An Jang Si belum menyelesaikan pertarungannya dengan para pembudidaya lepas rasvien. Sepertinya hanya sisa-sisa itu yang memiliki sum-sum naga, kata Jiang Zeyuan dengan wajah muram. Sudut mulut Wang Meng sedikit berkedut, dan dia membalas, mungkin tidak benar. Namun, meskipun demikian, Anda tidak akan bisa menukarnya. Seorang Jang Si bermaksud menggunakan seluruh tulang punggungnya untuk menempat cambuk petir naga sejati. Mengambil sum-sum naga akan merusaknya. Jiang Zeyuan menghela nafas pelan dan berkata, saya juga mengetahuinya. Namun, An Jang Si semakin kuat. Segera, dia mungkin akan memahami keinginan Guntur. Pada saat itu, dia akan mampu menghadapi tiga keturunan suci dalam pertempuran. Wang Meng mengoreksinya dengan cemberut, ini bukan, segera. Dia sudah memahaminya. Pertanyaan sebenarnya adalah, berapa persentase dia memahaminya? Ketika Jiang Zeyuan mendengar berita ini, tubuhnya tampak membeku. Dia bertanya, bagaimana kamu tahu? Apakah kamu bertengkar dengannya akhir-akhir ini? Ekspresi Wang Meng perlahan berubah menjadi serius. Dia mengangguk sedikit dan menjawab, apakah menurutmu aku adalah tipe orang yang akan duduk diam dan membiarkan orang lain mendapatkan gelar yang terkuat dari tujuh raksasa? Tiga tahun lalu, saya bertarung dengannya sekali, saya kalah setelah seratus gerakan. Dua tahun lalu, saya melawannya lagi, hasilnya sama, seratus gerakan. Tahun lalu, saya bertengkar lagi dengannya, itu berakhir dalam sepuluh gerakan. Mengalahkan Wang Meng dalam sepuluh gerakan, Jiang Zeyuan mau tidak mau mengungkapkan keterkejutan yang mendalam di matanya. Dia berkata, kultivasi dan teknik bela diri Anda sebanding dengan miliknya. Hanya ada satu penjelasan untuk kerugian yang begitu cepat. Wang Meng melambaikan tangannya dan menyingkirkan seluruh sisa naga sejati. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke pusat sisa-sisa naga sejati. Dia berkata, tunggu dan lihat saja. Di babak selanjutnya dari peringkat putra bangga surga, posisi tiga teratas akan mengalami perubahan. Feng Xing Sheng juga mengambil tulang belakang kesembilan disetnya dan mengguncangnya di hadapan banyak juniornya. Pada akhirnya, tidak ada apa-apa, tidak ada satu suara pun. Selain sisa-sisa pusat, tiga dari empat sisa-sisa tidak memiliki sum-sum naga. Kelangkaan Dragon Marrow kembali terbukti. Gua naga sejati tidak akan muncul di setiap pengalaman pelatihan di medan perang Safage. Bahkan jika ada yang baru, sebagian besar tulang naga tidak akan mengandung sum-sum naga. Bahkan mungkin saja seluruh gua naga sejati tidak berisi sisa-sisa naga sejati, itu pernah terjadi sebelumnya. Kakak senior pertama, jangan goyangkan tulang belakang ini dulu. Sui Ling Ling juga telah menghilangkan tulang belakang kesembilan. Namun, Xiao Chen mencegahnya dengan memanggil. Setelah roh bela diri Azure Dragon milik Xiao Chen terkondensasi kembali, dia merasakan hubungan misterius dengan naga sejati tetap ada. Xiao Chen tidak bisa mendapatkan wawasan apapun tentang tulang naga ini dengan rasa spiritual, energi mental, atau persepsinya. Namun, dia punya firasat bahwa tulang belakang ini memiliki sum-sum naga yang tersembunyi di dalamnya. Begitu diketahui publik, mereka akan menarik perhatian semua orang, beserta segala macam masalah. Saran itu mengejutkan Sui Ling Ling, tetapi dia melakukan apa yang dikatakan Xiao Chen, menyerahkan tulang belakang itu kepadanya untuk diamankan. Adapun sisa naga sejati yang tersisa, Sui Ling Ling membaginya sesuai dengan kontribusi semua orang. Dia dan Xiao Chen masing-masing mendapat 40%. 20% sisanya dibagi rata antara Hu Hai, Jun Xi, dan Chen Xiao. Perpecahan seperti itu tidak menimbulkan keberatan apapun. Tanpa Xiao Chen atau Sui Ling Ling, mereka tidak akan bisa mendapatkan tulang naga apapun. Ledakan, tiba-tiba, guntur yang sangat bergema dan ilahi menderu. Guntur itu membekas di lautan kesadaran setiap orang, bergema tanpa henti saat lautan kesadaran bergolak. Jelas sekali, itu hanya suara guntur. Namun, hal itu bergema tanpa henti di benak setiap orang. Semua orang yang mendengarnya merasa seolah-olah mereka telah tenggelam dalam lautan petir, seolah-olah petir mengelilingi mereka. Langit dan bumi berubah warna, awan bergolak dan angin bertiup. Sepertinya sambaran petir dengan kekuatan surgawi akan meledakan jiwa mereka menjadi asap kapan saja dan menghilang ke udara. Xiao Chen menenangkan dirinya dan energi mentalnya yang melonjak memungkinkan dia untuk melarikan diri dari ilusi ini secara instan. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.